Pemirsa peringatan, maulid di istana Bala Lompoa Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan ratusan warga berebut sembako yang disediakan panitia. Seorang warga pingsan akibat terjepit. Kerecuhan ini terjadi saat acara maulid masih berlangsung. Ratusan warga yang sudah menunggu sejak pagi langsung menyerbu telur dan beras yang diletakkan dalam wadah berupa perahu. Seperti yang dapat Anda saksikan di layar televisi tampak ratusan warga berebutan apa saja yang ada dalam wadah. Selain merebut sembako dalam wadah, mereka juga berebutan sembako yang sudah berhasil diperoleh warga lainnya akibatnya beras dalam karung ini berserakan di lantai. Warga pun tetap memburu beras yang sudah berserakan di lantai ini. Seorang warga pingsan akibat terjepit warga lainnya. Wanita yang pingsan ini langsung dievakuasi polisi. Tidak hanya orang dewasa, anak kecil pun ikut dilibatkan dalam perebutan sembako. Anak kecil ini tampak menangis di gendongan ibunya akibat berdesak-desakan. Polisi kewalahan menangani warga yang jumlahnya lebih banyak. Beberapa polisi bahkan terpaksa bertindak keras dengan mendorong dan memukul warga yang terlibat perebutan sembako. Ingatan maulid di Bala Lompoa digelar setiap tahun dan sudah menjadi tradisi di sana. Warga kerap berebutan telur dan sembako saat maulid karena diyakini bisa membawa berkah. Pemirsa ratusan warga Serang Banten saling berdesakan merebut makanan dan sembako dalam peringatan maulid nabi. Mereka berupaya keras mendapatkan makanan tersebut karena diyakini bisa mendatangkan berkah. Pawai kendaraan berhiaskan makanan dan sembako memperingati maulid nabi di Serang Banten di serbu ratusan warga. Mereka datang tidak hanya untuk menyaksikan kreasi menghias kendaraan dengan bahan makanan, tetapi juga untuk mendapatkan makanan tersebut pada peringatan maulid nabi. Mereka yakin makanan tersebut akan mendatangkan berkah tersendiri bagi orang yang menyantapnya. Pawai pun berakhir dengan saling rebut makanan yang ada pada setiap kendaraan. Meski saling berdesakan, tidak ada warga yang pingsan atau terluka. Karena konsentrasi masa terpecah ke beberapa kendaraan berhiaskan makanan dan sembako. Warga mengaku rela menunggu sejak pagi hanya untuk mendapatkan makanan dalam upacara peringatan maulid karena diyakini mendatangkan berkat. Sementara itu pemirsa peringatan maulid nabi di Jawa Tengah dan Jawa Timur ditandai dengan berebut gunungan yang terbuat dari makanan. Warga percaya apabila berhasil mendapatkan gunungan tersebut akan mendapat berkah. Iring-ilingan warga Jogja bersama gunungan memacatkan jalan menuju Alun-Alun Utara dan Masjid Agung Yogyakarta. Ada enam gunungan berisi makanan tradisional seperti sayur mayur, telur, dan berbagai jenis ketan yang diarak. Tiap gunungan ada namanya, seperti gunungan Kakung Otoputra, gunungan Wardon Otoputri, dan gunungan Darat. Satu gunungan diberikan ke Puro Paku Alaman, sementara lima gunungan lainnya diperbutkan di Masjid Agung Yogyakarta. Selama diarak, gunungan dikawal prajurit keraton yang dipimpin oleh Manggolo Yudo Otopang Lima, yaitu GBPH Yudhoningrat Adik Sultan Hamengkubwono X. Warga yang menunggu sejak pagi antusias mendapatkan aneka makanan dari gunungan. Meski berlangsung tertib, beberapa warga ada yang pingsan karena kelelahan. Mereka sangat percaya, aneka gunungan tersebut akan membawa berkah bagi kehidupan mereka. Aksi berbut gunungan juga berlangsung di keraton Kasunanan, Surakarta, Hadiningrat, Solo, Jawa Tengah. Tiga pasang gunungan disiapkan oleh keraton untuk dibagikan kepada warga. Sayangnya masyarakat tidak sabar menunggu hingga gunungan didoakan oleh penghulu keraton. Sempat terjadi aksi dorong antara warga dengan polisi karena warga berusaha mendekati gunungan. Masyarakat rela berdesak-desakan karena meyakini jika berhasil mendapatkan gunungan akan memperoleh berkat rezeki dan kesehatan. Gunungan tersebut merupakan simbol kehidupan berupa hubungan laki-laki dan perempuan. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Madiun, Jawa Tengur juga berlangsung meriah. Warga antusias menyambut arak-rakan gunungan yang dibawa keliling kota oleh barisan punggawa layaknya pasukan kerajaan. Satu persatu gunungan dibawa ke tengah alun-alun kota Madiun untuk diperebutkan. Warga yang tidak sabar langsung menyambut gunungan berisi bermacam-macam makanan tersebut. Dari Yogyakarta, Solo dan Madiun, Tim Liputan, Metro TV